Silahkan duduk saudara, mari kita mulai firman Tuhan bagi hari ini, yaitu kita teruskan lanjutkan seri puasa. Dua minggu yang lalu kita bisa makan dua anak Tuhan, yaitu Paulus atau dua orang, Saulus dan Ahab yang remuk dan bertobat di hadapan Bapak, di hadapan Tuhan. Dan mereka remuk ya saudara, a deep repentance, suatu pertobatan yang sangat mendalam saudara, yang benar-benar merasakan dosa sehingga mereka berbalik 180 derajat. Dan hidup mereka diubahkan secara total, Saulus menjadi rasul yang paling diurapi mungkin, yang menuliskan dua per tiga perjanjian baru saudara. Luar biasa dipakai Tuhan. Sebelumnya dia adalah seorang yang jahat, yang membunuh jemaat gereja, yang menganiaya, tapi Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu. Dan pada saat dia diubahkan, dia mulai puasa, tiga hari, tiga malam saudara sekali terjadi, tidak makan, tidak minum, mata yang butat. Akhirnya dicelikan kembali, dia melihat suatu kemuliaan Tuhan dan panggilan Tuhan. Saya yakin dalam doa puasanya Tuhan menyatakan banyak hal kepada dia, panggilannya, mungkin pengalaman apa yang harus dia buat saudara. Hanya yang singkat tiga hari itu, menatangkan dampak yang dalam, dalam hidup seseorang. Puasa itu berkuasa saudara, puasa itu membuka pintu surgawi, membuka mata rohani kita, melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Nah hari ini kita akan melihat satu hal lagi kenapa kita berpuasa, yaitu berpuasa untuk membuat keputusan yang benar. Amin saudara, jadi kita akan melihat berapa jenis puasa, nah hari ini kita akan melihat satu puasa yang penting sekali. Mari kita melihat terdahulu di kisah para rasu, pasal 13, ayat 2 sampai ayat 3. Kemudian kita baca lagi di kisah para rasu, pasal 14, 21 sampai 23. Kita baca di 13, ayat 2. Pada suatu hari ketika, mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Pada saat mereka berpuasa, berpuasa berkatalah roh kudus, khususkanlah, kuduskanlah, pisahkanlah Barnabas dan Saulus bagiku, untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoa lah mereka lagi, jadi dua kali ya, dua ronde. Dan setelah mereka meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Melihat gereja pada gereja mula-mula, mereka sangat menghargai atau bisa dikatakan mereka selalu mencari kehendak Tuhan. Sehingga mereka tidak mau membuat keputusan yang salah, mereka berpuasa. Dalam hidup ini, ada keputusan yang penting, lebih penting dari keputusan yang lain. Misalnya seperti saya katakan, kalau saudara pilih makan yang salah, itu masih tidak apa-apa. Pilih baju yang salah, beli salah. Itu masih bukan hal yang besar. Saudara tidak usah puasa dulu Tuhan. Gue mau beli baju yang mana nih, wah puasa lima hari, baru shopping. Tau-taunya tidak ada yang bisa dipakai, terlalu kurus, sudah berpuasa langsir. Habis puasa bajunya tidak bisa dipakai. Jadi ada hal-hal, tidak perlu puasa, tidak perlu begitu rohani. Misalnya, yuk kita makan, yuk makan siang. Tunggu, gue tanya roh kudus dulu, makan apa. Kayaknya rohani banget, saudara, tetapi menyebelkan, saudara. Tolong jangan lakukan seperti itu. Saya percaya di gereja yang ada yang lakukan seperti itu. Kalau makan, makannya makan aja yang enak. Amin, saudara, jangan sampai nanti. Gue mau doa dulu, tanya dulu roh kudus makan apa. Saya yakin nanti roh kudus pasti, udah jangan makan selama-lamanya. Keputusan seperti itu tidak perlu ya, kita doa puasa. Maksudnya, belum makan kita doa puasa, belum makan, akhirnya gak makan-makan, saudara. Tapi ada keputusan yang penting, yang sangat perlu kita dipimpin oleh Tuhan. Ada amin, saudara. Putusan rohani khususnya. Dalam hal ini, menugaskan Paulus dan Saulus, eh maaf, Silas untuk melayani, Ba'nabas maaf, Paulus dan Ba'nabas untuk pergi ke suatu pelayanan. Mereka menantikan Tuhan, saudara. Jadi, saya yakin banyak orang di saat itu sedang berdoa, sedang berpuasa. Mungkin mereka berdoa siapa Tuhan, kami akan mengirim ya, penginjil. Atau mereka mungkin tidak sadar dengan hal itu, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi, mereka berdoa dan tiba-tiba, roh kudus bicara. Pada saat bicara itu, dikatakan pisahkan, dua jelas sekali. Mereka gak ada ragu-ragu, bahwa ini adalah suara Tuhan. Kenapa mereka gak ragu? Karena mereka udah puasa, mencari wajah Tuhan. Kalau kita yang mencari wajah Tuhan dalam doa puasa, benar-benar mencari kehendak Tuhan. Tuhan, pas Tuhan bicara, kita tidak ragu-ragu. Masalahnya itu justru, seringkali ada kehendak kita yang membuat kita ragu-ragu. Benar? Karena kita mau ini, terus Tuhan maunya itu, akhirnya Tuhan yang mana ya? Tanya lagi, tanya lagi, ngeberes-beres tuh. Puasa lagi, tiga bulan, enam bulan, akhirnya sampai ke surga. Oh itu kehendak Tuhan, tapi udah kelewat. Amin saudara, udah lewat. Jadi, puasa itu adalah sesuatu yang benar-benar, saudara. Meletakkan diri kita di submission mode, atau di yield mode. Mode yang netral. Ada amin saudara. Jadi, keadaan hati kita itu yield. Mau melakukan kehendak Tuhan. Yielding mode. Baru Tuhan bisa bicara. Tapi kalau kita ada sesuatu yang kita sudah hendaki, sulit untuk Tuhan bicara. Nanti kita akan lihat firmanya yang luar biasa. Oleh sebab itu, decision yang penting, keputusan yang penting. Don't take it lightly. Jangan terlalu enteng. Jadi, sebelum keputusan yang penting, kita harus puasa. Hal-hal rohani. Di mana berjemaah. Tentunya keputusan yang selalu katakan pasangan hidup, penikahan. Itu adalah pekerjaan. Itu penting. Jangan bilang gak penting. Cari kerja. Saya pikir itu penting. Sangat penting. Pergaulan kita. Saya rasa itu penting saudara kita. Berdoa mencari Tuhan. Sehingga tidak salah langkah. Apa yang terjadi saudara? Di dalam kehidupan saudara. Saya ada satu ilustrasi yang luar biasa saudara. Kenapa penting kita selalu mencari kehendak Tuhan. Karena pada saat kita ada di dalam hadirat Tuhan. Atau di dalam kehendak Tuhan. Sekalipun kita menghadapi tantangan saudara. Itu gampang doa puasanya. Atau kita gampang mendapat pertolongan dari Tuhan. Karena kita sudah ada di jalur yang benar. Pada saat kita ada di jalur yang benar kita berdoa. Tuhan itu jawab. Karena kita ada di dalam kehendak dia. Pada saat kita ada di dalam kehendak dia. Kita ada kekuatan ilahi. Kita ada kecukupan yang diberikan. Oleh Tuhan secara ilahi. Kita ada sukacita ilahi. Kita tidak gampang digoyakan. Kenapa saya harus tekankan. You must know the will of God. Saudara harus mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Jangan tanggung-tanggung. Persis di tengah di mana Tuhan menginginkan. Saudara akan melihat. Segala sesuatu akan terjadi. Lihat. Saya beri contoh yang gampang. Musa mengetahui panggilannya. Memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Itu kehendak Tuhan. Betul kan? Nah mereka mengalami kekurangan makanan. Enggak usah takut. Kenapa Musa katakan Tuhan kan engkau yang pimpin. Masa sampai mereka enggak dapat makanan. Mana turun setiap hari. Ada yang sakit disembuhkan. Dikatakan yang lucu. Saudara pernah dengar bahwa sendal mereka itu enggak ganti-ganti selama 40 tahun. Nah gimana tuh. Di Padanggurun enggak ada jual sendal. Kalau di pasar malam kan banyak. Ini enggak ada yang jual sendal. Berarti apa? Sendalnya ikut besar sama kaki orang itu. Jadi itu kan. Kaki gue dari 12, 13. Orang kan kaki gajah. Size apa juga Tuhan ikut sendal itu dibesarkan. Seilahi. That's why it's important. Saudara tahu. Memang tantangan banyak. Tetapi satu hal yang membuat kita luar biasa kalau kita tahu dalam kendaraan Tuhan. Dia menyertai kita. Saya mau tanya. Penting enggak penyertaan Tuhan? Isi Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai firman Tuhan katakan bila Tuhan bersama engkau. Siapa dapat melawan. Itu maksudnya sudah. Sama dengan Yosua. Tuhan katakan. Yosua pimpin umatku masuk tanah perjanjian. Halangan demi halangan sudah. Pertama sungai Yordan. Mau menyeberang enggak bisa enggak ada jembatan. Tuhan belah. Setara ilah. Kemudian tembok Yeriko. Tuhan lunturkan itu tembok. Tapi kalau Yosua atau Musa di luar kehendak Allah. Mungkin enggak ada muzizat terjadi. Misalnya Musa katakan, aduh Tuhan. Kan Tuhan nyatakan di burning bush. Tuhan panggilnya Musa. Aku telah mendengar teriakan seruan anakku di Mesir. Bebaskan umatku. Aduh Tuhan aku enggak bisa ngomong. Enakkan di Mesir. Ya udah habis. Selama hidupnya dia tidak akan mengalami muzizat dan kuasa Tuhan. Puasa mencari kehendak Tuhan. Is worth it. Sebelum saudara membuat keputusan. Carilah kehendak Tuhan dalam doa puasa. Jangan setelah buat keputusan baru puasa. Kalau sebelum buat keputusan saudara doa puasa. Mungkin tiga hari beres. Ya mati dan bangkit tiga hari. Tiga hari aja lah. Mati dan bangkit tiga hari. Tapi kalau saudara membuat keputusan yang salah yang penting. Kemudian baru puasa. Empat puluh kali empat puluh hari. You understand what I mean. Saudara mengerti maksudnya. You akan menderita dan mencari kembali. Mencari tolong. Tentu susah Tuhan untuk menolong. Kenapa dia susah? Karena you udah di luar jalur. Listen. You are already out dari kehendak Tuhan. Apakah Tuhan biarkan? Enggak. Tuhan itu baik. Tuhan tetap menolong kita. Cuman su-suli. Do you listen to this? Jadi saya mau kasih tahu bahwa Tuhan itu bagaimanapun baik. Cuman kitanya untuk mengurangi penderitaan yang sia-sia. Mendingan kita mencari dahulu kehendak Tuhan. Ada amin sudah. Ada amin sudah. Puji Tuhan ya. Keputusan yang berkualitas. Make us stick to his course. Berarti membuat kita itu bisa terlekat dengan panggilan dalam hidup ini. Ada amin sudah. Saya mau kasih kesaksian sedikit ya. Supaya saudara juga tahu bahwa kami pun bisa membuat atau merancang sesuatu yang keliru. Sekalipun itu kelihatannya bagus. Saya kan barusan kasih satu kejadian di mana kita ingin Johena untuk sekolah lanjut di Australia. Akhirnya tidak terjadi dan persis saat itu tidak dapat digenapi. Adalah setelah keputusan juga di Australia, pemerintah Australia mengesahkan apa? LGBT. Nah saat itu kita tidak terlalu memikirkan tentang hal itu. Ya kan kita biasa kan. Ya itu-itulah. Kan sekolah-sekolah beda. Tapi saudara seringkali kalau Tuhan mengasihi kita, ada amin mengasihi kita. Dia apa? Dia akan campur tangan. Kalau Tuhan campur tangan, artinya apa? Dia menganggap kita anaknya. Nah saya kasih tahu satu contoh. Pagi ini kita baru diskusi, tiap hari diskusi firman. Lagi makan diskusi firman. Minum kopi, ngomong firman. Saya bilang benar juga seringkali. Lihat ya lot. Saudara ingat lot. Dia ributkan. Gembalanya ribut dengan gembala Abraham tentang lahan, tentang kambing dombang mereka. Karena pertama, Tuhan tidak pernah suruh Abraham membawa lot. Makanya kalau sesuatu yang pertamanya keliru, pasti ada dampaknya enggak bagi. Nah Abraham juga enggak pernah pikirkan, gue cuma aja ponakan gue, kok masa salah. Bukan salah yang besar, tapi ada dampak di berikutan hari. Karena kesetiaan kita itu harus total. Oh Abraham, gue panggil lo. Lo aja sama istri lo yang pergi. Jangan yang lain-lain. Kambing domba, silakan. Tapi no more other people. Tapi karena kita kan, aduh banyakkan dikit lah, masa gue sendirian ya kan. Kita pengennya ajak banyak-banyak. Tapi belum tentu itu gendang Tuhan. Pada saat pisah, saudara dengar baik-baik. Saudara dengar baik-baik. Ini kena ke saya banget. Apa yang lot lihat? Dia lihat, dia pilih kan. Abraham kan baik. Lot lu pilih, kalau lu kanan gue kiri. Lu kiri gue kanan. Lot lihat apa? Suatu padang hijau, rumput hijau seperti taman Eden. Dia pergi ke situ. Tetapi situ dekat mana? Sodom dan Gomorrah. Tempat, kota yang sudah mau dihakimi Tuhan. Tuhan turut campur tangannya. Kenapa enggak? Mungkin dia tidak berdoa terdahulu. Dia selama ini kan ikut Abraham. Semuanya berjalan lancar. Abraham yang mendengar suara Tuhan, dia ikut. Sehingga dia diberkati terus. Tapi pada saatnya dia harus membuat keputusan, dipimpin Tuhan. Dia menggelabakan, dia enggak tahu. Mana sih kehendak Tuhan? Dia harus pisah. Seringkali, saudara. Ini bicara kepada saya. Kita lihat. Anak saya, wah mungkin masa depannya bagus. Di padang gurun. Eh, di padang yang hijau. Tapi dekat Sodom dan Gomorrah. Pengaruhnya apa? Enggak lama kemudian, lot gabung di Sodom. Bergabung di kota yang bertuah. Iblis itu, saudara. Pada saat dia mau menyimpang jalan kita kepada dalam Tuhan. Dia enggak sekaligus. Lo ke situ tuh salah. Dia tahu. Orang yang rohani enggak gampang tuh. Dipengaruhi. Nah itu salah. Lo ke sana. Enggak mungkin. Betul enggak? Pasti caranya gimana? Selangkah dulu. Lo ke sini. Enggak apa-apa. Udah ke sini. Menyimpang satu langkah. Satu derajat aja nih. Atau setengah derajat. Kedepannya. Bekilo-kilometer jauh dari jalan Tuhan. Makanya, saudara. Alangkah pentingnya di dalam kehidupan ini adalah selalu. Selalu. Mencari kehendak Tuhan kembali. Kita bisa menyimpang. Percaya saya. Kita bisa ada suatu ide-ide yang bagus. Tetapi akhirnya menyimpang. Keputusan itu penting. Makanya, saudara. Di dalam. Saya mau kasih tahu sesuatu hal yang luar biasa. Di dalam Alkitab saya melihat kehidupan setiap hamba Tuhan. Atau setiap anak Tuhan. Mereka membuat keputusan secara pribadi dengan Tuhan. Bukan di depan umumnya, saudara. Yang berkualitas. Saya kasih tahu itu luar biasa. Ini yang membuat mereka menonjol di hadapan Tuhan. Saudara tahu. Bukan di hadapan umum. It's in your private life. Hidup pribadi saudara dengan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa dipakai Tuhan atau diberkati. Tapi kalau dia tidak ada suatu keputusan yang dibuat di hadapan Tuhan. Secara pribadi. It's called personal commitment to God. Tidak ada yang tahu. Ini tidak ada yang? Tidak ada yang tahu. Saya kasih contoh. Kita lihat di Ibrani. Ibrani pasal sebelas. Kita lihat Musa. Ibrani pasal sebelas. Kita akan melihat Abraham. Kita melihat yang lain-lain. Itu semua adalah anak-anak Tuhan yang membuat keputusan secara pribadi. Private. Pasal sebelas. Ayat 23. Sekarang Iman. Ibrani 11 ayat 23. Karena Iman maka Musa setelah ia lahir. Disembunyikan selama tiga bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya. Dan mereka tidak takut akan perintah raja. Berikutnya. Karena Iman. Iman. Maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Piram. Iman itu karena dia percaya kepada Tuhan. Karena dia trust. Indonesia tidak ada trust. Jadi Indonesia ada belief juga percaya. Trust juga percaya. Tapi trust itu beda. Trust itu keseluruhan aku percaya. Selanjutnya. Selanjutnya. Kalau percaya kan bisa sekali. Trust is seluruhnya kita letakkan. Seluruhnya kita letakkan harapan kita kepada Tuhan. It's trust God. I trust you. Dan karena itu. Jadi iman itu bukan saja percaya tapi trust. Trust meyakini segala sesuatu. Meyakini sifat Tuhan itu baik. Meyakini itu rancangan Tuhan dalam hidup kita bagaimanapun baik. Meyakini Tuhan tidak akan salah. Itu trust. Kita lihat lanjutnya apa yang dikatakan. Karena ia lebih suka menderita sengsara. Dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Sudara lihat kan. Keputusan siapa? Dosa. Dia pilih untuk sengsara bersama umat Tuhan. Dia tidak pilih untuk hidup bersama pirang. In the palace. No. Dia pilih. Suatu putusan yang dia ambil. Maka dikatakan apa? Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. daripada semua harta Mesir. Nah itu kenapa Musa bisa ada pikiran seperti itu? Saya tidak tahu. Tapi saya yakin itu adalah satu pergaulan bersama Tuhan. Dan dia lihat. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Oleh karena dia telah melihat. Dia membuat keputusan. Keputusan apa? Aku pilih. Aku pilih menderita. Demi Tuhan. Karena aku melihat. Kekayaan di bumi ini. Tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan. Yang kekal. That is the truth. Pendeta hanya bisa kasih tahu begitu saja sudah. Oh ya gue tahu. Memang itu benar pak. Benar pak. Benar Ibrani. Bagus banget. Bapak pewahyuhannya bagus. Saya senang dengar. Tapi belum tentu mau. Kenapa? Karena untuk membuat keputusan. Harus. Dibuatnya. Bersama Tuhan. Ada satu keinsapan dari hati. I want to do the right thing. Ada amin saudara. Ada amin saudara. Kalau saudara mempunyai sikap seperti itu. Saudara akan mengalami melihat. Kehebatan. Kedaulatan Tuhan. Seperti Musa lihat. Seperti Yosua lihat. Saya baru dengar satu. Masalah yang seperti saya katakan. Seringkali kita bercabang hati. Ini mau itu mau. Mau Tuhan mau dunia. Akhirnya. Sini. Terlontak mari. Gak maju-maju. Ke kiri kanan. Kiri kanan. Ini ada satu kesaksian. Yang diceritakan oleh Bill Johnson. Saya senang barusan saya dengar Bill Johnson berapa kali. Di mana ada seorang atletik. Atlet. Entah kenapa. Kena eksiden. Tangannya patah satu. Dan setelah patah. Dia gak putus asa. Dia mau mencari suatu olahraga yang bisa pakai satu tangan. Akhirnya dia pilih handball. Handball itu seharusnya dua tangan. Tapi satu tangan dia bisa. Dia latih. Kakinya ada. Tangannya dia latih. Sampai dia begitu hebat. Dia jadi juara. Juara setempat. Udah gitu. Direkomendasi untuk bertarung di juara nasional. Dan dia ikut serta. Sudah tahu terjadi apa? Dia menang. Cacat. Cuman satu tangan menang. Yang dua tangan kalah. Dengar nih wawancaranya. Ditanyakan. Kenapa bapak yang hanya cuman satu tangan bisa menang dengan orang yang dua tangan. Dia bilang itu jawabannya gampang. Karena mereka harus pilih. Mereka harus pilih. Mau ambil bola pakai tangan kiri atau tangan kanan. Jadi dia enggak. Dia pikir dulu. Gue pakai kiri atau kanan. Dia enggak usah pikir. Dia cuma ada satu tangan. Enggak ada pilihan. Ambil selalu pakai. Satu tangan. Enggak usah pikir kiri atau kanan. Cepat. Dan dia menang. Artinya apa? Kita. Kita seringkali mau ambil berkat dari Tuhan atau dari dunia. Pikir. Kalau sudara cuman ada satu iman. Ya Tuhan gue enggak ada jalan lain. Satu tangan. Tangan elu. Maka iman itu tidak dikoyang. Lihat enggak sudara? Fantastic ilustrasi. Kita tuh masalahnya begitu. Pelin-pelan. Ini. Sama seperti. Cari pasangan. Kalau banyak pusing. Kalau wanitanya cantik. Banyak tuh pilihan. Yang mengantri tuh di depan pintu. Dia pilih. Ini. Kayaknya kurang. Itu. Ya pilihnya susah banget. Karena apa? Banyak. Itu juga bagus. Ini juga bagus. Ada enggak yang disini? Apa-apa. Enggak ada. Enggak apa. Tapi kalau cuman satu. Satu-satunya datang. Ya itu aja mau apa lagi. Gue mau pilih mana lagi. Ya kan? Diterima sajalah Tuhan yang kirim. Ya kan? Beda sudara. When you come to God. Jadi kalau kita datang. Keputusan itu penting. You must make a decision. Sudara harus buat. Keputusan. Kalau sudara selalu ya pikir. Ya ini juga. Dengan pikiran duniawi. Kayaknya ini jalannya. Enggak begitu kok. Ini kesini. Ini kesitu. Sudara tidak akan bertungguh. Sama juga berjemaat sudara. Stick. Saya sejak lahir baru. Saya enggak loncat-loncat. Dari gereja sini ke gereja. Enggak sudara. Stick. Saya enggak mau pusing. Yang Tuhan katakan ini bagus. Saya terus. Kalau kita pelin-pelan. Kita tidak bertungguh. Percaya saja. Tidak bertungguh. You are choosing from. Mau ambil dari tangan mana gitu. Lihat lagi sudara. Kejadian pasal dua belas. Abram. Eh kita baca empat belas saja. Yang sudara cukup. Luar biasa. Pas empat belas. Pas empat belas. Sudara tahu tentang. Abram mengalahkan musuh. Kemudian dia dapat banyak. Harta dari mengalahkan musuh itu. Dan kita baca dari ayat 21. Empat belas ayat 21. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram. Berikanlah kepadaku orang-orang itu. Dan ambillah untukmu harta benda itu. Jadi Abram mengalahkan musuh. Ya biasa tentu harta yang itu dia ambil untuk milik dia sendiri. Enggak salah. Ada salah enggak? Enggak salah. Sudara ini bukan soal salah benar. Ini soal kekudusan. Memilih penghormatan. Banyak hal itu belum tentu salah. Tapi ada orang yang membuat keputusan. Yang berkenan di hati Tuhan. Ada amin. Yang membuat Tuhan itu melihat. Lu kok beda dengan yang lain. Sudara katakan Tuhan membedakan enggak? Membedakan. Jangan bilang Tuhan enggak membedakan. Buktinya di surga ada tingkat-tingkat surga. Ada orang yang lebih dekat tata Tuhan. Ada yang jauh. Sama-sama diselamatkan. Tapi bukan semua yang dekat. Sama dari kita. Sudah yang pikirkan Tuhan kan baik mengasih semuanya sama. Sama dia mengasih. Tapi upahnya beda-beda tergantung sejauh mana sudara membuat suatu keputusan yang mau menghormati Tuhan. Dan dihormati Tuhan. Abraham itu beda dengan yang lain. Yang lain dia iya ya wajar. Gue ambil aja. Tapi not for Abraham. This is powerful. Apa dikatakan? Tetapi kata Abraham kepada raja negeri Sodom itu. Nah denger ya sudara. Kenapa bisa ada kesimpulan seperti ini? Aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi. Pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Supaya engkau jangan dapat berkata aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Saya mau tanyakan. Kira-kira Abraham membuat keputusan itu pada saat itu atau sebelumnya dia sudah membuat suatu komitmen di hadapan Tuhan. Pas cobaan dan tantangan itu datang dia enggak ragu lagi sudara. Because I have made the decision. Bahasa Inggrisnya I have lifted my hand. Aku telah mengangkat tanganku. Berarti bersumpah. Berkomit. Berdasar Tuhan engkau saja yang memberkatiku. Demi namamu. Yang lain aku tolak. Sekalipun itu adalah hak yang engkau aku bisa dapatkan. Tapi demi namamu. Aku tidak mau dikatakan dia yang membuat aku kaya. Aku hanya mau katakan Tuhan yang menjadikanku kaya. Itu berarti dia mau menghormati Tuhan seluruhnya di dalam hidupnya. Ada amin. I want you to have that kind of quality. Saya mau jemaah di sini itu melihat kualitas seseorang yang rohani. Mungkin kita masih ada satu yang kakak. Tapi you timbul suatu kehormatan setelah baca firman ini. Wah, Abraham luar biasa. Ada amin, saudara. Saudara orang yang membuat keputusan seperti ini, saudara. Itu setara pribadi. Dalam doanya setelah senti Tuhan. Dia bersekutu. Dia bisa membuat keputusan seperti itu. Because of his honor towards God. Fantastic. I like it, saudara. Ini selalu menjadi inspirasi bagi saya. Suatu keputusan yang berkenan di mata Tuhan. Kalau dunia hanya mencari semua kekayaan dengan cara apapun juga. Gereja Tuhan harus beda. Ada amin. Gereja Tuhan harus menyatakan. No. Aku hanya terima apa yang benar di mata Tuhan. Aku hanya mau terima janji Tuhan sesuai dengan kehendaknya, kekudusannya, sifatnya. Maka saudara, saudara akan menjadi umat Tuhan yang sangat berkenan di mata Tuhan. Sebab ayat berikutnya, saudara dengar. Pasal berikutnya. 15 ayat 1. Dulu kan saya katakan pasal itu gak dibagi-bagikan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. I am your exceedingly great reward. Indonesia, akulah upahmu yang sangat besar. Bukan upahmu sangat besar. Berarti akulah, Tuhanlah yang menjadi upahmu yang sangat besar. Ngerti gak? Saudara, can you imagine? Saudara bisa bayangkan, Tuhan itu gak terbatas. Dan Tuhan bilang, aku menjadi upahmu. Berarti berkatmu gak terbatas. Siapa yang Tuhan katakan seperti itu? Kesetiap orang? Enggak kan? Kenapa Tuhan katakan Abraham? Karena kita bisa melihat cause and effect. Apa yang dia lakukan di ini, dia dapat dipasal dan ayat berikutnya. Dan benar kan? Upah Abraham itu dahsyat. Kita gak tahu Abraham dimana sekarang. Duduk bersama Tuhan. Tuhan Yesus saja menyatakan. Banyak orang yang akan duduk bersama Abraham. Ishak di surga dalam kerajaan Allah. Ya kan? He's very honored. Abraham adalah umat yang Tuhan sangat hargai. Sudah tahu kan? Kalau sudah dihargai oleh Bapak Presiden Jokowi, makan di istana. Kalau Pak Jokowi pasti kasih nasi uduk dia kan. Tapi bukan soal makanannya. Tapi penghormatannya. Yang bisa masuk ke istana. Makan bersama Presiden. SBIP. Kita gak usah minta itu. Tuhan, bukankah lebih kuasa. Dia bisa menghormati saudara. Bukan karena dia pendeta. Nothing to do with it. Tidak ada kaitannya dengan posisi di gereja yang ada. Tapi dengan kehidupan pribadi di hadapan Tuhan. Kemudian kita lihat lagi. Esther. Pada satu saat, she has to make the decision. Ya kan? Monika bilang, kalau lu gak mengatakan sesuatu. Maka Tuhan tetap akan membebaskan umatnya. Tapi engkau akan binasa. Lu mau hidup enak-enak, gak mau resiko. Gak apa-apa. Tapi yud. Akan binasa. Kita tetap pasti dibebaskan. Entah bagaimana. Itu suatu iman yang luar biasa mau dikaitkat. Ayah serba ngapain. Puasa tiga hari tiga malam. Aku akan ketemu raja. Kalau aku binasa, biarlah aku binasa. Es pente. Itu adalah keputusan pribadi di hadapan Tuhan. Kalau kita kan lain. Aduh binasa. Kalau binasa, gue pikir-pikir dulu. You cannot make commitment. Karena seringkali kita mementingkan diri kita lebih dari panggilan Tuhan. Sedangkan Tuhan sebenarnya memberikan yang lebih baik dalam kita. Sudah setiap kali kita commit, kita korban. Tuhan gak untung apa-apa. Tuhan udah di surga. Dia untung apa gak? Kitanya yang untung. Saya mau pertunjukan saudara, sesuatu yang penting. Mari kita lihat di Yehiskil pasal 14. Yehiskil pasal 14. Supaya kita memperhatikan ayat-ayat ini. Pada saat kita datang kepada Tuhan, saudara. Supaya kita jangan datang dengan keadaan hati yang seperti dituliskan di pasal 14 ayat 1 ini. Ini yang Tuhan jawab sendiri, saudara mengerikan. Sebab sebelum kita, bukankah Tuhan Yesus katakan sebelum kita datang minta, Tuhan udah tahu semua kebutuhan kita. Tuhan sudah tahu. 14 ayat 1, sesudah itu datanglah kepadaku berapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. Yehiskil adalah nabi Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Tua-tua ini tahu dia bisa mendengar suara Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia. Orang-orang itu, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya. Tuhan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka minta petunjuk daripadaku? Apa artinya, saudara? Pas saat mereka datang menanyakan sesuatu dari Tuhan, mereka tuh udah ada keinginan sendiri, berhala di hati mereka. Kurang lebih itu yang mereka mau lakukan. Untuk tanya ke Tuhan tuh hanya formalitas saja. Ngerti gak? Ngerti gak, saudara? Jadi before you ask God, udah ada kerinduan saudara. Cuma tanya, Pak Yer. Ijin ya? Ya izin, pasti izin. 100%. Maksudnya tanya. Ijin? Ijin boleh. Pernah saya bilang gak boleh? Gak ada, 100% boleh. Karena ini, keputusan sudah diambil. Ingat, pendeta bukan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Amin. Saya bukan Tuhan. Don't ask. Jangan tanya. Atau minta saya. Ya, pengesahan saya sebagai pengesahan Tuhan. You're wrong. You're gonna get out. No, I'm not. Saya gak bisa lakukan itu. Itu jadi dictatorship. Semua tingkah lagu saudara. Saya bilang, ya atau enggak. Itu udah masuk sesat. Itu salah. I cannot say that. Kita harus datang kepada Tuhan. Dengan hati yang mau taat terdahulu. Lihat apa yang dikatakan. Ayat 4. Oleh sebab itu. Berbicara kepada mereka dan katakan. Beginilah firman Tuhan Allah. Setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhala yang dalam hatinya. Dan menempatnya dihadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan. Lalu datang menemui Nabi. Aku Tuhan sendiri akan menjawab dia oleh karena berhala-berhala yang banyak itu. Berarti apa? Aku akan menjawab sesuai dengan apa yang ingin mereka ingin. Supaya aku memikat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpang daripadaku dengan mengikuti segala berhala-berhala. Sudah ini sangat bahaya. Saya takut sekali datang kepada Tuhan dengan hati seperti ini. Saya takut banget. Kenapa? Saya bilang Tuhan. Makanya kenapa Tuhan ajarkan? Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi itu. Yang pertama dong. Bapak kami di surga. Namamu ya. Dipermuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah. It's your will. Tapi kalau kita datang Tuhan udah senang kemudian kita tanya itu danger. Tuhan akan jawab sesuai dengan keinginan berhala di hati. Istahf. Saya tahu susah. Saya sendiri mengalami hal yang sama. Sudah jangan pikir Pak Benda. Enggak. Kan saya sudah katakan. Kadang kita rencana sesuatu yang kita tidak pikir panjang. Memang segala sesuatu kelihatan baik. Belum tentu baik. Tapi saya bersyukur. Tuhan campur tangan. Kalau Tuhan campur tangan dan katakan no. Tahu gak saya berlutut berterima kasih. Sekalipun hati saya berontak. Tuhan kenapa-kenapa. Tapi saya katakan Tuhan. I know you have purpose. Saya tahu engkau punya rencana. Pas sincia saya mau cerita lagi satu. Luar biasa sincia. Kita udah mau minum teh nih. Kan sincia minum teh ya. Kan enak banget. Lagi siap-siap teh. Kan saya banyak-banyak teko dari congkok. Bagus-bagus. Jutaan. Dulu belinya bukan sekarang. Pernah saya beli teko yang bagus. Sudara hati saya gak gitu damai. Karena ada look bukan lukisan. Ada design yang mudah gitu. Ngerti gak? Saya pikir untuk pakai teko. Berkali-kali Tuhan bicara saya pernah dengar. Saya keras. Halo. Pak pendeta juga bisa. Iya bisa. Bisa keras. Gara-gara mau minum teh. Kita kan kalau udah senang sesuatu. Oke lah Tuhan. Gak papan. Mau minum teh kok. Sudara. Itu teh saya. Yang saya sangat. Gemari. Istri saya suka. Saya suka minum teh. Masa itu shell bisa robo gini. Jatuhnya pelan-pelan lagi. Hancur. Habis. Pecah. Belah. Habis itu. Gelas yang bagus-bagus. Teko. Untung mood saya lagi enak. Lagi bagus. Kalau gak saya berteriak kali ya. Udah puasa. Sudara makanya puasa luar biasa. Mood kita tenang ya kan. Saya bilang. Aduh puji Tuhan. Saya bilang. Buanglah semua teh itu. Itu disapu. Tunggu. Sapu. Tapi Tuhan baik ya. Sudara. Ada satu teko. Memang gak ada desainnya. Saya suka. Untung minumnya. Biar Tuhan. Madu. Saya satu teko. Tinggal satu-satunya. Bawa dari congkok. Udah 10 tahun. Pecah semua. Eh anak saya bilang. Pak. Ada teko ini. Gak pecah sama sekali. Haleluya. Satu-satunya malaikat pegang. Belas kasihan. Kemurahan Tuhan. Gue tinggalin satu buat lo ya. I'm not joking. God is humorous. Apakah saya gak bisa tidur malam? Tidur nyenyak. Because. Sudara. Segala harta. Segala apapun di dunia. Anggap. Jangan tanggap lalu berat. Amin sudara. Dia hilang. Dia pecah. Saya gak peduli. Saya gak pernah marah. Kalau mbak itu memacakan. Kelas saya yang bagus. Saya tahu sih. Sinta untuk gemeternya. Gak apa-apa. Capu. Kalau gak mau pecah. Jangan pakai. Masuk di security box. Gak pecah. Gak usah pakai. Kalau saya mau menikmati. Ya saya pakai. Resikonya pecah. Ya puji Tuhan. Pecah beli baru. Amin sudara. Nanti ada lagi yang berkati. Janganlah kecewa. Barang hilang gak apa-apa. Jiwa harus selamat. Amin sudara. Kalau kita punya perspektif itu. Luar biasa. Mari kita lihat pasal. Empat belas ayat dua satu sampai dua tiga. Kisah para rasul. Sudara bayangkan. Sering ada berhala dalam saat. Dalam kita. Termasuk saya. Sudara melihatnya. Sekalipun saya tidak merasakan. Tapi ada sesuatu. Mungkin ada barang Tuhan gak berkenan. Kalau dia ambil. Saya merasa terima kasih banget. Karena. Dia baik. Dia. Mengsingkirkan. Barang-barang yang menghindari. Pertumbuhan rohani kita. Amin sudara. Saya mau sudara. Tahu bahwa. Setiap kita itu ada aja berhala. Ada aja barang yang gak bener gitu. Yang kita. Menjadi berhala mungkin dalam hidup kita. Empat belas. Kita lihat dua puluh satu. Pahlus dan Maramas memberitakan Injil di kota itu. Dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Iconium, dan Antiochia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu. Dan menasehati mereka. Supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita harus mengalami banyak. Sudara lihat deh Alkitab dari Matthew sampai. Gak ada masuk ke kerajaan Allah itu dengan senang-senang. Gak ada sudah. Saya gak pernah lihat gitu. Prosperity gospel. Tidak sesuai dengan firma. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan. Berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan. Yang adalah sumber kepercayaan mereka. Doa puasa menguatkan iman kita. Amin. Memilih Tuhan mencari kehendak Tuhan. Sudara, keputusan pentingnya dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Maksudnya bukan untuk membuat sudara susah. Saya tidak mahu sudara susah. Justru karena mengasihi sudara. Buatlah keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Menghormati selalu Tuhan. Setiap kali sudara menghormati Tuhan. Tuhan itu mengupahnya secara pribadi. Ada amin. Kalau sudara pribadi membuat suatu keputusan. Yang berkenan di mata Tuhan, di hati Tuhan. Siapa sih yang dapat bekatnya? Orang lain. Orang lain atau sudara? Sudara. Kita membuat keputusan yang benar. Siapa sih yang bermanfaat? Siapa sih yang diberkati? Ya kita. Orang yang bijak, orang yang pintar, pasti mencari kehendak Tuhan. Pasti mau melangkah sesuai dengan perintah Tuhan. Karena dia tahu tidak ada jalan yang lebih dahsyat, lebih diberkati selain jalan yang Tuhan sudah tentukan bagi kita. Pada saat kita lucunya sudara, sesuatu hal juga terjadi dalam diri kita. Pada saat kita terus mencari, melekat dengan Tuhan. Sudah tahu tidak? Kerinduan kita pun berubah. Dulunya merindukan hal-hal yang keingan diri kita. Tapi setelah kita ikut Tuhan, kerinduan kita pun berubah. The desire berubah. Kita menjadi menginginkan apa yang Tuhan inginkan. Luar biasa Tuhan. Kita menjadi satu dengan kekasih kita Tuhan Yesus. Ya suami istri. Kalau kerinduan kita sama kan klok banget ya kan. Becimu mau melayani, becimu. Coba kalau becimu mau yang lain. Gak bisa kok. Tapi pada saat kita tuh bersatu dalam kerinduan kita melayani Tuhan. Ya otomatis makin hari makin tekan. Keluarga juga begitu. Keluarga gereja juga begitu. Kita mempunyai visi yang terindukan. Kekudusan, kebenaran, kasih. Kemudian kita menjadi satu. Terima kasih.